Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berita sekitar politik Hai dikutip dari media online demokrasi.com ID dengan judul bertemu Megawati Prabowo minta diduatkan dengan puan tanda tanya pengamat politik Adi Prayitno menilai pertemuan ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai pencanangan duet Prabowo Puan Maharani Adi Prayitno mengatakan hal itu dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu 8 Mei menanggapi silaturahmi Prabowo Kokediaman Megawati Soekarno Putri di Jalan Toku Umar Jakarta 12 Senin 2 Mei 2022 lalu Hai Direktur eksekutif parameter politik Indonesia meyakini pertemuan itu terlalu lekat dengan persiapan menjualan Pilpres 2024 ya pasti dikaitkan dengan Pilpres 2023 kalau cuman silaturahmi biasa kan bisa lewat telepon video call bereskan pasti ada kaitannya dengan 2024 ujarnya Hai menurut Adi kendati pertemuan itu tidak diakui sebagai persiapan Pilpres 2024 Hai hal itu tidak menampik adanya faktor kedekatan antara Megawati dan Prabowo memang nggak ada obrolan Pilpres tapi silaturahmi ini kan semakin menegaskan bahwa Prabowo cukup lengket dengan Megawati katanya Hai duit Prabowo puan beberapa waktu lalu mendapati hasil positif berdasarkan survei Saipul Mujani Recess and Consulting atau SMRC artinya duit Prabowo puan itu relatif leading setidaknya dua orang ini sudah sama-sama mulai dikenal oleh publik terkait Pilpres 2024 Hai jadi silaturahmi politik itu kemarin seakan-akan menambah amunisi supaya publik terus bicara tentang kemungkinan Prabowo puan bisa duit bareng togasnya Hai survei SMRC menunjukkan bahwa jika yang bertarung hanya dua pasangan Prabowo Subianto puan mahrani melawan Anies Baswedan Agus Harimurti Gideono maka hasilnya Prabowo puan mendapatkan 41 persen Anies Ahaye 37,9 persen dan 21 persen yang belum menentukan pilihan Hai sedangkan dalam simulasi Prabowo puan melawan ganjar air langga maka Prabowo puan didukung 39,3 persen ganjar air langga 40,3 persen dan 20,5 persen yang belum menentukan pilihan Hai dari demokrasi garing hai 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 fi fvoi Hai nah demikian saudara ku terkait semakin bergulirnya ya Hai capres dan cawapres nah dari berita yang saya bacakan ini disebutkan ada tiga pasangan ada Prabowo puan marani ada Anies Ahaye dan ada eh ganjar air langga ya Hai ganjar air langga Hai nah Hai bagaimana menurut saudara ku terkait ini Hai ya jadi berita ini dari SMRC ini mengunggulkan tiga pasangan Hai Prabowo Subianto berpasangan dengan puan Maharani Hai Anies Basudam Hai berpasangan dengan Agus Harimurti Gideono Hai kemudian Hai ganjar berpasangan berpasangan dengan air langga Nah Pak Ganjar ini kan gubernur Jawa Tengah Hai dari PDIP Napa air langga ini kutu umum Golkar Hai sedangkan Kampanis Basudam ini kan gubernur DKI Hai yang sekarang lebih dekat ke Nasden dan PKS ya Hai kemudian Pak Ahaye ini adalah kutu umum Partai Demokrat Hai selanjutnya kemudian ada Pak Prabowo ya yang kemarin ikut calon presiden Hai tapi kalah sama Pak Jokowi kemudian ada Hai bupuan Maharani nah Hai kutuha DPR RI Hai 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 mulai memanas terus ini ya Hai bagaimana pendapat sahabatku terkait ketiga pasangan ini yang disedorkan oleh SMRC apakah perlu tambah mempasangan lain atau cukup ini ataukah ada yang lain Oh ya misalnya Cak Imin berpasangan dengan Kang Emil jadi ini sudah mulai kawan kalau saya lihat kalau masalah silaturahmi itu kan biasa-biasa saja ya biasa-biasa saja nah Hai eh mau itu politik mau apa yang penting semua calon ini ini panjang umurnya sehingga bisa bertarung Hai seandainya mungkin Hai ada aturan trisot itu nol persen artinya tanpa partai politik mungkin lebih bagus kali ya jadi semakin banyak rakyat Indonesia yang bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden itu kalau nol persen trisot sekarang kan 20% jadi berat Nah kalau nol persen wah mungkin saya juga ikut mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia Hai ya kan nah mungkin wakilnya bisa dipilih-pilih lah ya ada beberapa alternatif yang bisa dipilih Ya kan dari kelompok oposisi yang selalu berjuang ada Babe Aldo mungkin Babe Aldo wakilnya kali nah itu bisa juga saya dipasangkan dengan Babe Aldo Nah ada juga yang berlawanan yang pasangannya mungkin saya dipasangkan mungkin dengan ya Deni Sirigar bisa juga Hai Hai yang penting jangan Abu Janda Hai kalau Abu Janda mungkin cukup sebagai penasehat Hai karena kalau jadi wakil saya Abu Janda aduh saya belum ngomong Abu Janda mungkin sudah ngomong jadi mungkin kalau saya jadi presiden ya kan Abu Janda mungkin sebagai ya penasehat atau sekarang itu jabatan itu ada namanya Dewan pertimbangan presiden Hai itu namanya berandai-andai seandainya itu pun kalau Babe Aldo mau itu pun kalau Pak Deni Sirigar mau itu pun kalau Abu Janda mau kan ini kan cuman maunya saya Hai itu aja kawan Hai saya tetap berdoa agar Pak Prabowo ya ibu-ibu Pemaharani Pak Anies Pak Ahaye Pak Ganjar Pak Erlangga yang ada disebutkan namanya di dalam berita ini semoga selalu diberikan kesehatan keselamatan panjang umur lancar rejiginya semuanya dan selalu sukses Hai bagikan videonya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berniaga